Seorang pria berinisial R.Y. melangsungkan pernikahannya di dalam lembaga pemasyarakatan setelah dirinya ditetapkan sebagai tahanan atas kasus penganiayaan. Proses pernikahan itu pun dihadiri oleh kedua keluarga pengantin. Proses nasihat pernikahan hingga ijab kabul dilakukan oleh kantor urusan agama dan kementerian agama kota Gorontalo. Dalam prosesi pernikahan ini, R.Y. bersama istrinya mengenakan pakaian adat Gorontalo, layaknya pernikahan pada umumnya. Kepala Seksi Bimbingan Anak Didik dan Narapidana Lapas kelas 2A Gorontalo, Kasdin Lato mengatakan, prosesi pernikahan dalam lapas dapat dilakukan dengan mengikuti peraturan yang berlaku, serta melalui persetujuan keluarga yang sudah didaftarkan di kantor urusan agama. Jadi prosesi pernikahan di dalam lapas ini sebenarnya lajir, seperti yang di luar. Tentunya ada persetujuan lalu dari keluarga yang sudah didaftarkan ke kantor urusan agama. Namun untuk pernikahan kali ini, itu dilaksanakan oleh KUA Kota Selatan, yang tentunya berdasarkan permintaan dari KUA Batu Da'ah. Sehingga lebih di mewakilkan wilayah yang paling terdekat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, jadi untuk mempelai pria ini adalah tahanan yang saat ini sedang menjalani proses persidangan di pengadilan negeri. Yang bersangkutan masuk ke dalam lapas karena terkait dengan perkara penanehian atau pasal 351. Proses pernikahan ini baru kami tahu setelah diajukan permohonan dari pihak keluarga untuk kelaksanaan prosesi pernikahan dilaksanakan di lapas. Itu dia berapa hari masuk ke sini? Kalau dia sekarang ini sampai dengan hari ini sudah kurang lebih 3 bulan karena yang bersangkutan masuk sejak bulan Januari. Sementara itu, R.Y. bersama istri mengaku senang karena dapat melangsungkan pernikahan, meskipun hanya dilaksanakan secara sederhana di Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Gorontalo. Alhamdulillah saya merasakan senang karena sudah menjadi suami istri yang sah dan alhamdulillah tadi keluarga banyak yang datang. Ini kan menikah di lapas ya? Iya. Anakannya seperti apa? Merasakan senang. Nah, ini langsung direncanakan menikah ya? Iya. Iya. Sebagai istri, anggapannya sama? Sama, senang. Udah anggapannya menikah di dalam lapas gimana? Sama saya senang. Yang penting bisa. R.Y. sendiri merupakan tahanan yang sementara menjalani masa sidang di pengadilan negeri Gorontalo atas kasus penganiayaan yang dilakukannya. Tim Liputan D.Dulohupa.id melaporkan. Berangkat alat sholat dan uang Rp50.000, semuanya dibayar tunai. Alla. Terima kasih. selamat menikmati